Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Senangga Tuhan yang menghaisa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jongonte Sufi Sangal. Bagaimana kisahnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jongonte atau bisa dipanggil juga dengan Jongon. Sedang mengambil barang di suatu pasar dan barang tersebut berisikan sebuah baju pernikahan milik adiknya yang bernama Tessa. Jongonte tersebut merupakan anak ketiga dari seorang pengusaha kaya yang bernama Pincen. Pincen memiliki empat anak. Anak yang pertama bernama Lily, ia sudah menikah. Suami Lily bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan. Dan anaknya yang kedua bernama Alfie. Alfie pun sudah menikah dan memiliki istri yang bernama Jessie. Alfie dan Jessie berdepan seorang dokter ternama di kota tersebut. Kemudian anak ketiga yaitu Jongon yang menjadi peran utama di film ini lalu anak terakhir bernama Tessa. Dan itu sekilas latar belakang keluarga Jongon. Lalu kita kembali ke awal film. Di perjalanan pulang pada saat Jongon selesai mengambil baju pernikahan milik adiknya, ia bertemu dengan sahabat yang bernama Mustak. Lalu Mustak mengajak Jongon ke sebuah restoran sembari melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Di sana Mustak memberitahukan kepada Jongon bahwa dia telah menjadi seorang pembisnis sukses. Dan bahkan ia telah mengekspor barang yang diproduksinya ke luar negeri. Lalu Mustak pun bermaksud untuk mengajak Jongon bekerjasama di sebuah perusahaannya. Jongon yang mendengar hal tersebut pun kebingungan karena walaupun ia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya, ia tidak memiliki modal sebab ayahnya tidak mempercaya anak tersebut untuk berbisnis. Dikarenakan Jongon tipikal anak yang manja dan tidak mandiri. Beberapa saat kemudian sangking asiknya mengobrol, Jongon tidak menyadari bahwa waktu telah berjalan cepat dan ia terlambat mengantarkan baju pernikahan milik adiknya. Tak hanya itu, ia pun merasa kesal kepada Mustak karena tidak melingatkan dia. Jongon langsung pulang untuk menemui adiknya dan meminta mawakas ke Teledorel yang telah ia buat. Dan untung saja, adiknya pun memaafkan kakaknya tersebut. Setelah itu ia ditahan oleh ayahnya yang terlihat sangat marah pada saat itu, pakan tetapi langsung merayu ayahnya tersebut sembaring menciumnya. Kemudian scene berganti di suatu pagi, kemudian memperlihatkan Jongon yang terus merengek kepada ayahnya agar dibelikan sebuah sepeda motor. Rengekan Jongon pun diteruti oleh ayahnya dan menyuruh Jongon untuk pergi ke dealer milik temannya agar ia bisa dengan mudah membayar tagihan motor yang dipilih oleh Jongon. Sesuai dengan perintah ayahnya, Jongon pun pergi. Tak berselang lama, adalah seorang yang datang ke kantor Vincent untuk menagih bayaran motor yang dipilih oleh Jongon. Melihat tagihan itu membuat Vincent kaget karena harga motor itu berkisar hampir 400 juta. Sedangkan ekspektasi Vincent hanya berkisar 100 juta. Setelah membayar semua itu, Vincent langsung pulang untuk menemui Jongon. Karena ia merasa sangat kesal terhadap sikap Jongon yang bergantung kepada kekayaan ayahnya. Kakaknya pun ikut merasa kesal terhadap sikapnya itu. Untuk menembus kesalan yang telah ia lakukan, ayahnya kemudian menghukum Jongon untuk menjadi seorang kenek bis yang dimiliki ayahnya. Jongon yang mendapatkan hukuman tersebut tidak merasa keberatan dan ia menjalankannya dengan penuh semangat. Berkat para seyang tampan, para penumpang pun merasa senang dan bahkan mereka mendekati Jongon hingga ia menyetorkan banyak uang dari hasil bis yang ia kendarainya. Namun sayang pada keesokan harinya di saat Gemah sedang mengendarai bus tersebut, ia terkena tilang karena ia mengendarai secara ugal-ugalan. Dan juga ia pun tidak memiliki surat mengemudi. Namun untung saja dia memiliki seorang bibi yang merupakan adik Vincent bernama Bragita. Bibinya tersebut menjabat sebagai wali kota di kota tersebut. Tidak hanya itu sesamanya di rumah, ia pun harus mendapatkan ocehan dari pamannya yang tak lain merupakan suami dari bibinya. Kemudian Bragita menyarankan Jongon untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendengar saran tersebut, keesokan harinya Jongon ikut dengan kakak pertamanya Lily ke sebuah gereja dan tempat itu disengaja Jongon melihat seorang wanita cantik yang bernama Catrin. Kak Lily yang melihat Jongon sedang jatuh cinta memberitahukan kepadanya bahwa Catrin merupakan anak tunggal dari keluarga Nansi. Keluarganya merupakan seorang pembisnis ternama dan bahkan ayah ibunya pun memiliki bisnis besar di Dubai. Paman Jongon yang mendengar bahwa keponakannya jatuh cinta kepada Catrin yang merupakan anak tunggal kaya raya yang sangat mendukung hal tersebut. Karena ia berpikir bahwa keluarga mereka akan semakin kaya. Lalu pada keesokan harinya dengan sengaja pamannya tersebut memikirkan mobilnya tepat di belakang mobil milik Catrin. Ia dilakukan karena pamannya sengaja agar mobil milik Catrin tersebut tidak bisa keluar. Tepat pada saat Catrin hendak pulang, Jongon datang yang berniat untuk menjemput kak Lily. Dan dengan sengaja kak Lily mengajak Catrin untuk ikut ke mobil mereka sembari mengantarkannya pulang. Di perjalanan kak Lily melihat Jongon yang melihat kegirangan dan kak Lily pun memilih untuk turun dengan beralasan ingin menemui suaminya di sebuah kafe yang berada di dalam mal. Dan hal itu kemudian membuat Catrin dan Jongon bisa berduaan. Di dalam perjalanan terlihat mereka yang mulai akrab untuk mengobrol. Tidak hanya itu tanpa disadari Catrin pun memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Setelah kebersamaan itu pada akhirnya mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Terlihat juga mereka yang semakin sering bertemu dan scene pun berganti memperlihatkan Vincent yang sedang menjalankan bisnis proyeknya dengan Suani. Di sana Suani memberikan model kepada Vincent untuk melakukan bisnis proyek tersebut karena ia yakin proyek tersebut akan berjalan lancar. Kemudian setelah itu Vincent memberikan tanggung jawab kepada Jongon agar ia mengelola toko pakaian miliknya. Dan ia pun mengajak Jongon ke toko itu. Lalu pada malam harinya Vincent mendapatkan surprise dari anak-anak karena pada hari itu merupakan hari ulang tahun Vincent. Dan di sana memperlihatkan keluarga mereka yang tanpa harmonis. Namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama pada siang harinya kemudian Vincent sengaja pergi ke toko pakaian yang ia berikan kepada Jongon. Dia bermaksud untuk berbelanja di toko tersebut namun sesampainya di sana pada saat Vincent menghampiri Kasir untuk menanyakan perkembangan toko miliknya itu yang mendapatkan informasi bahwa Jongon telah menjualnya kepada Tony beberapa minggu yang lalu. Dan dengan sangat marah dia pun pergi meninggalkan toko tersebut karena merasa kecewa kepada Jongon dan langsung pergi ke konstruksi proyek untuk mengecek keadaan di sana. Lagi-lagi Vincent kemudian mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan di mana para karyawannya di sana mendapatkan sebuah informasi dari polisi yang berisikan surat tangkapan. Karena tanah yang dibangun proyek olehnya belum mendapatkan surat izin untuk melakukan pembangunan. Hal itu kemudian membuat Vincent kebingungan dengan sikap asisten yang bernama Merah Puni kemudian menghampiri lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Vincent pun menjelaskan bahwa ia telah menjanjikan untung besar kepada Suwani dan dia juga telah menggadaikan rumah, toko tekstil, dan transportasi miliknya kepada Suwani. Dan hal itu akan membuat dia kehilangan semuanya karena itu semua diganti atas nama Suwani. Lampuni asistennya pun merasa kecewa terhadap Vincent karena ia mengambil keputusan sendiri tanpa menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Namun saat ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan bisa kembali lagi. Lalu scene pun berganti memperlihatkan anak-anak pingsan yang merasa kecewa terhadap ayahnya. Karena ia mengambil keputusan secara gegabah dan satu persatu dari mereka pun pulang meninggalkan ayahnya sendiri. Kemudian polisi menghampiri Vincent untuk menangkapnya namun Rampuni langsung mencegahnya dan ia menyakitkan polisi bahwa semua itu atas nama dirinya. Hal itu dia lakukan karena Vincent merupakan sahabat kecil dan Rampuni menginginkan Vincent untuk memulai semuanya dari nol. Vincent yang melihat hal itu merasa kagum atas pengorbanan yang telah sahabatnya sekaligus asisten Rampuni lakukan. Pada saat merasa putus asa Jong-un datang mengajaknya untuk pergi dari rumah tersebut karena rumah itu akan segera disita oleh pihak bank. Jong-un mengajak ayahnya tersebut ke apartemen yang telah ia sewa di Tirupur. Sesampainya di sana Vincent langsung beristirahat dan pada keesokan paginya Ustak datang ke kamar menyiapkan kopi untuk Vincent dan tidak lupa pula ia mengajak Vincent ke pabrik pakaian yang telah ia bangun. Di sana yang ia menjelaskan bahwa Jong-un telah bekerja sama dengan Ustak untuk menjalankan bisnis pabrik tersebut dengan hasil uang penjualan motor yang pernah ayahnya belikan dan juga hasil penjualan toko. Vincent tercengang dan ia pun merasa bangga terhadap anaknya tersebut karena sedikit demi sedikit ia telah merubah sikapnya yang menjadang menjengkelkan itu. Pada keesokan harinya Vincent pun menyiapkan sarapan untuk Jong-un sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap anaknya. Sesampainya di pabrik Jong-un mendapati ada beberapa orang yang datang dengan tujuan untuk menagih hutang yang Ustak lakukan sebelumnya karena Ustak menjalankan bisnis tersebut tanpa memperdulikan laba rugi di pabriknya. Hal itu kemudian menyebabkan pabrik disita oleh bang dan terpaksa harus tutup. Jong-un yang merasa kecewa terhadap Ustak langsung mencari dan menghampirinya. Di sana Jong-un langsung menghajar Ustak karena ia merasa kesal dan sangat kecewa terhadap perbuatan yang Ustak lakukan hingga ia harus menghapus mimpi ayahnya untuk menjadi orang yang mapan. Setelah hari yang cukup melelahkan zaman pun pulang dan ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi karena ia tidak mau membuat ayahnya merasa kecewa. Lalu ia meminta kakak-kakaknya agar bisa keluar dari masalah ini. Semua kakaknya yang mendengar hal itu pun menyetujui tetapi mereka tetap merasa marah dan terus mengungkit kesalahan ayahnya yang mengakibatkan hal tersebut. Dan karena hal tersebut mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan. Jong-un yang merasa risih akan perkataan kakaknya tersebut memutuskan untuk pergi dari sana karena kakaknya hanya memikirkan harta dan warisan dari ayahnya. Pada saat perjalanan pulang dari rumah kakaknya Jong-un mendapat telpon dari Catherine. Catherine mengatakan kepada Jong-un bahwa ia sangat merindukannya dan ia juga tahu tentang permasalahan di keluarganya. Lalu kemudian dia meminta Jong-un untuk datang ke rumah sembari menenangkan Jong-un dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sampainya di sana Jong-un disambut hangat oleh Catherine tetapi ibu Catherine tidak menyukai anaknya dekat dengan Jong-un karena sekarang Jong-un telah bangkrut dan ibunya pun tidak menginginkan anak sematawayang tersebut menikah dengan pria yang memiliki kasta rendah yang jauh di bawahnya. Jong-un yang mendengar itu kemudian menghampiri Catherine dan ibunya yang sedang berbincang dan meminta maaf kepada ibunya. Lalu ia memutuskan untuk mengairi hubungan bersama Catherine itu. Ia lakukan karena ia sadar diri dan merasa bahwa Catherine tidak pantas mendapatkan orang sepertinya. Lalu setelah kejadian tersebut pada keesokan harinya Jong-un pun dengan penuh semangat mencari pekerjaan ke sana kemari dan tanpa sengaja ia bertemu dengan teman lamanya. Temannya yang mengetahui bahwa Jong-un sedang kesulitan berniat untuk membantunya dan memperkenalkan Jong-un keatasannya untuk melamar satu kerjaan. Setelah berbincang beberapa saat di air Jong-un pun diterima di pabrik tersebut. Dan bosnya pun meminta Jong-un untuk memulainya pada hari esok. Pekerjaan yang didapatkan Jong-un adalah menjadi seorang sales dan menjual barang yang diproduksi di pabrik tersebut. Pekerjaan tersebut Jong-un jalanin dengan penuh semangat setiap harinya. Pada saat di perjalanan ia melihat sekumpulan anak muda yang menggunakan motor. Lalu ia pun teringat pada masa kejayaan yang pernah ia rasakan. Beberapa saat kemudian kakak iparnya merupakan istri dari kak Alpi menelpon Jong-un dan memberitahukan bahwa ia mentranser sebuah uang untuk Jong-un dan ayahnya. Itu dia lakukan tanpa semua tahuan yang lain karena dia merasa prihatin terhadap kondisi Jong-un dan ayahnya tersebut. Jong-un yang mendengar hal itu kemudian berterima kasih kepada kakak iparnya. Di perjalanan dia pun melihat mustak yang akan menghampirinya tetapi Jong-un menghindar. Pada saat itu mustak meminta maaf kepada Jong-un ia pun mengatakan bahwa ia telah membuat bisnis kecil sebagai permintaan maafnya. Dan dia juga mengajak Jong-un untuk bekerja sama kembali tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Melihat perjuangan dan usaha mustak Jong-un pun memaafkan dan menerima tawaran tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Vincent yang sedang berada di sebuah warung dan untuk membeli rokok. Namun sayangnya di warung tersebut tidak tersedia hingga pada akhirnya ada seorang pria bernama Peru menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sebuah toko yang menjual rokok lengkap. Di saat perjalanan mereka pun berbincang-bincang dan Peru menjelaskan bahwa dia dulunya merupakan seorang penjahit. Tetapi karena jahitannya sepi ia pun dengan terpaksa menutupnya. Mendengar hal itu Vincent merasa prihatin dan mengajak Peru untuk kerja di pabrik milik anaknya. Sesampainya di pabrik tersebut Vincent masuk dan berniat untuk menemui Jong-un akan tetapi pihak pabrik mengatakan bahwa pemilik yang dulu telah bangkrut dan sekarang sudah berpindah tangan. Mendengar hal itu Vincent merasa kecewa Peru yang melihatnya pun tidak mengejeknya ia malah menenangkan Vincent dan Peru pun pergi. Pada malam harinya di saat Jong-un baru pulang Vincent langsung menamparnya karena ia merasa kecewa telah dibohongi oleh Jong-un. Dan ia juga menanyakan alasan mengapa Jong-un berbohong pada saat itu Jong-un pun langsung meminta maaf dan menjelaskan alasan ia tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Jong-un berkata bahwa ia tidak mau ayahnya bertambah sedih karena melihat anaknya yang bangkrut. Vincent yang mendengar penjelasan Jong-un pun menjelaskan kembali bahwa jika sebelumnya ia memberitahukan permasalahan yang tengah ia alami mereka pun bisa tinggal di rumah yang lebih sederhana agar pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan pada akhirnya mereka pun saling meminta maaf kemudian berbalukan. Lalu Shin berganti memperlihatkan Jong-un dan ayahnya telah berpindah ke rumah yang lebih sederhana. Walaupun rumah yang mereka tempati sederhana kebahagiaan mereka tetap sama dan hal itu kemudian membuat Jong-un bertambah semangat untuk bekerja. Tidak lupa pula ayahnya Vincent memberitahukan hal-hal kecil untuk tetap bersyukur dengan apa yang dia punya pada saat ini. Dan juga asisten ayahnya Rapuni pun telah dibebaskan dari masa tahanannya. Kemudian keesokan harinya Jong-un pergi ke perusahaan tekstil dan menemui asisten manajer perusahaan tersebut yang bernama Pai Dehi. Maksud dan perujuan Jong-un ke sana adalah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan kecil miliknya yang bernama M.N.G. Garmin. Namun pengajuan diajukan Jong-un itu ditolak karena Jong-un belum mengajukan email ke perusahaan tersebut. Lalu Jong-un pun meminta password wifi perusahaan untuk mengirim fan email. Akan tetapi Pai Dehi tidak memberi tahunya. Jong-un yang tidak mendapatkan password wifi dari Pai Dehi pun menghampiri manajer perusahaan tersebut dan ia memanipulasi manajer untuk memberikan password wifi yang ia butuhkan. Setelah selesai membuat pengajuan Jong-un langsung menghampiri Mustak di pabrik kecil miliknya. Di sana Mustak memberikan semua tangg jawab keuangan kepada Jong-un agar ia tidak melakukan kesalahan lagi. Tak hanya itu Jong-un menyarankan Mustak untuk mengantarkan barang yang telah dibuat ke pabriknya. Menggunakan sebuah bus karena mereka harus menghemat. Tetapi Mustak menolaknya karena bus di sana terkadang memiliki sebuah permasalahan dan hal itu bisa membuatnya terlambat. Karena merasa tidak percaya kepada Mustak Jong-un pun memutuskan untuk mengantar barang tersebutnya ia sendiri menggunakan bus. Tanpa disadari Pai Dehi pun memasuki bus yang sama dengan Jong-un. Pada saat di perjalanan Jong-un bangun dari tidurnya dan melihat orang yang di tengah memprotes sopir karena sopir tersebut tengah mabuk dan menunda perjalanan. Para penumbang yang mengetahui bahwa perjalanan ditunda sangat marah karena mereka memiliki kesibupan yang lebih penting. Secara diam-diam Jong-un mengambil alih bus karena ia memiliki pengalaman menyetir bus milik ayahnya dulu dan meninggalkan sopir yang mabuk itu sendiri. Sampainya di tempat tujuan para penubang sangat berterima kasih kepadanya. Lalu setelah itu Jong-un yang sembari berbelanja untuk kebutuhan di pabriknya di sebuah pasar kecil di desa tersebut. Pada saat ia selesai membeli kebutuhan pabriknya dan hendak memutuskan untuk pulang tetapi bus akan membawanya ke kota telah pergi. Kebetulan saat pada saat itu Paman Peru berjumpa dengannya dan mengajak Jong-un menginap di rumahnya untuk satu malam ini sebelum ia pulang ke kota karena saat itu tidak akan ada bus yang datang. Jong-un langsung menerima tawaran Paman Peru sesampainya di sana Jong-un kaget karena Paman Peru merupakan ayah dari Pai Dehi. Melihat Jong-un dan ayahnya datang Pai Dehi langsung mengajak mereka makan malam. Lalu pada saat malam harinya Jong-un tidak bisa tidur karena kebetulan ia tidur di luar dan banyak nyamuk dan terus mengganggunya. Tiba-tiba Pai Dehi datang menghampirinya dan membakar sebuah obat nyamuk. Kemudian mereka pun mengobrol hingga tak terasa waktu menjelang pagi. Hal itu membuat mereka nyaman satu sama lain. Lalu kemudian scene berganti memperlihatkan Vincent yang diajak Peru bekerja di sebuah pabrik jahit. Pirsait sengaja bekerja karena beberapa hari ini Jong-un tidak memberinya uang untuk membeli ropok. Dan di sisi lain memperlihatkan Jong-un Mustak dan juga Pai Dehi berada di sebuah kafe. Di saat mereka sedang mengobrol Pai Dehi mendapatkan telepon dari seorang untuk segera melunasi hutangnya. Akan tetapi pada saat itu Pai Dehi sedang tidak memiliki uang dan meminta kelonggaran waktu kepada pria tersebut. Namun berat itu menolaknya Jong-un dan Mustak yang mendengar langsung memberitahukan informasi kepada Pai Dehi bahwa peuntungan pertama yang mereka dapatkan dari usaha mereka tersebut akan mereka berikan kepadanya. Itu semua dilakukan sebagai ucapan terima kasih karena telah menerima mereka bergabung di perusahaannya. Pai Dehi yang mendapatkan berita tersebut pun sedikit malu dan Jong-un langsung menenangkannya agar bersikap santai dan tidak perlu canggung. Berkat uang yang diberikan oleh Jong-un dan Mustak Pai Dehi pun merayakan sebuah syukuran di rumahnya dan Paman Peri mengundang Vincent untuk datang ke acara tersebut. Dan tak lupa Pai Dehi mengundang Jong-un. Pada saat di acara tersebut Vincent dan Jong-un berpura-pura tidak saling mengenal. Dan selesai acara pada suatu malam Jong-un merasa kebingungan dari mana uang untuk membeli rokok yang didapatkan ayahnya. Sedangkan akhir-akhir ini dia tidak memberikan ayahnya uang. Lalu ayahnya pun menjelaskan bahwa itu hanya rokok lama yang dulu pernah ayahnya beli. Kemudian scene berganti memperlihatkan Jong-un yang sedang pergi ke pabrik jahit untuk mengambil pesanan milik customer. Tanpa sengaja ia melihat ayah yang sedang bekerja di sana. Lalu dengan tampak kesal Jong-un pun langsung menyeret ayahnya tersebut keluar dan menanyakan alasan ayahnya bekerja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ayahnya yang melihat Jong-un marah langsung menjelaskan bahwa ia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu pada malam hari di saat Jong-un pulang kerja ia memberikan ayahnya sebuah hadiah yang itu berupa satu pak rokok impor yang disukai ayahnya. Melihat hal itu ayahnya tersebut merasa senang tetapi tiba-tiba Jong-un berkata kepada ayahnya alasan ia tidak memberi uang untuk membeli rokok karena ia menginginkan ayahnya sehat agar ia bisa hidup lebih lama dengannya. Mendengar alasan Jong-un ayahnya merasa terhadu dan ia pun langsung melembarkan rokok yang dibeli Jong-un dan ayahnya pun berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian di sisi lain memperlihatkan Pai Dehi yang mendapatkan tugas dari manajernya untuk mengurus klien dari Perancis yang terus mengoment. Pai Dehi yang tidak mengerti dengan bahasa dan keinginan klien tersebut pun langsung menghubungi Jong-un untuk meminta bantuannya. Tanpa menunggu waktu lama Jong-un pun langsung menghampiri Pai Dehi dan klien asal Perancis tersebut. Dan ternyata klien tersebut ingin meneliti lalu melihat-lihat baju tradisional khas India. Dia pun terlihat puas dan juga senang pada saat Jong-un dan Pai Dehi mengajaknya berkeliling di sana berkat pelayanan yang memuaskan klien asal Perancis tersebut menginginkan kerjasama dengan bisnis milik Jong-un dan memintanya untuk mengekspor barangnya ke Perancis. Jong-un yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Namun di saat mereka membicarakan tentang kerjasama tersebut mereka tersadar bahwa kerjasama ini membutuhkan modal yang cukup besar. Jong-un pun berniat untuk membatalkan kerjasama tersebut namun pada malam harinya Jong-un bermimpi. Di mimpi tersebut dia mendapatkan jalan yaitu dengan mendatangi rumah produksi yang berada di desa kecil kemarin untuk mengajak mereka bekerjasama dengannya. Tanpa menunggu waktu lama ia pun mendatangi dan mengumpulkan para pekerja di sana untuk bersedia menyetorkan hasil kerjaannya dan dia pun berjanji akan membayar mereka lebih besar daripada perusahaan lain. Tetapi bayaran yang akan mereka dapatkan yaitu setelah mengirim produksi ke Perancis. Mendengar hal itu para pekerja di sana pun menyetujui dengan cara mengangkat tangan mereka satu per satu. Mereka semua tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan produksi yang akan mereka impor ke Perancis dan bahkan itu semua kurang dari satu bulan. Berkat pencapaian yang mereka miliki pihak bank pun dengan senang hati meminjamkan mereka uang untuk menjalankan bisnis yang mereka jalani. Dengan bijak Jong-un mengatur keuntungan dari perusahaan uang yang diperoleh dari hasil pinjaman itu akan ia gunakan untuk membayar para pekerja di desa dan sisanya ia gunakan untuk menegus rumah milik ayahnya dulu. Kemudian tepat pada keesokan harinya Jong-un langsung bersiap untuk berpindah ke rumah lamanya di kota yang penuh dengan kenang-kenangan masa kecilnya. Pada saat di perjalanan ayahnya merasa heran kepada Jong-un karena ia terlihat tidak tertarik mencari perempuan sedangkan dia sekarang sudah kembali jaya seperti dulu lagi. Jong-un yang mendengar hal tersebut hanya tersenyum dan tidak menjawab ayahnya. Sesampainya di rumah lamanya Vincent pun mengumpulkan semua keluarga besarnya untuk merayakan keberhasilan yang telah diraih oleh Jong-un. Tidak lupa mereka yang membanggakan kerja keras yang dilakukan oleh Jong-un untuk mengembalikan aset berharga di keluarga mereka. Bukan hanya rumah yang Vincent dapatkan kembali tetapi juga semua aset-aset berharga miliknya yang pernah disita oleh bank termasuk juga konstruksi bangunan yang pernah ditahan oleh polisi karena tidak memiliki surat izin pembangunan. Di sana pun Vincent meminta maaf dan ia berjanji untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak dan mengulami kesalahan yang sama. Lalu scene pun berganti memperlihatkan Jong-un yang mengajak ayahnya untuk berolahraga di komplek dekat rumahnya. Pada saat di perjalanan Vincent kaget karena melihat Peru yang tinggal satu kompleks dengannya. Tidak hanya Peru tetapi juga Pai Dehi pun ada di sana. Dan itu pun semua dilatuhkan oleh Jong-un karena sebenarnya Jong-un memiliki hubungan lebih dengan Pai Dehi. Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Film pun selesai.